Alhamdulillah, pembengkaran sedang dilaksanakan. Rumah tahfiz yang sempat viral gara-gara ditembok oleh oknum anggota dewan menarik perhatian masyarakat hingga ke pejabat pemerintahan pusat. Salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang secara lembaga serta personal memberikan bantuan kepada rumah tahfiz Quran Nurul Jihad, Kota Makassar. Bantuan berupa sarana-prasarana tersebut diharapkan mampu membuat perkembangan tahfiz di Kota Makassar. Acara yang digelar secara virtual tersebut turut dihadiri oleh seluruh stafsus, Ketua Bin Rohis, pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi Kemen Parekraf, serta anggota DPR RI Komisi 11, Kamru Samad, yang juga merupakan founder dari Kahmi Priner yang menginisiasi acara silaturahmi ini. Sandi menegaskan, silaturahmi virtual bersama rumah tahfiz Al-Quran Kelurahan Masali Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ini adalah sebagai dukungan pembinaan generasi muda Islam penguatan insan Qur'ani di Kota Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menegaskan kalau dirinya bersedia menjadi donatur tetap untuk tahfiz Quran Nurul Jihad. Saya sangat terkejut membaca berita. Ya, sangat peningguan di saya dan saya langsung menghubungi Bapak Ingenior Adi Kamaru Samad karena adik itu disampaikan dari Pantem, di Sipir, sangat bisa mengatur silaturahmi ini. Alhamdulillah, silaturahmi virtual ini bisa kita hadirkan. Alhamdulillah, silaturahmi virtual ini akan memberikan peningguan generasi muda Qur'ani yang insya Allah semuanya berahlatul harimah. Pemiliki ilmu pengetahuan dan suju, adik-adik, adik, 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 adik. Terkait insiden yang sempat terjadi kemarin, yaitu penembokan atau penutupan akses jalan bagi rumah tahfiz Quran Nurul Jihad telah diselesaikan secara baik-baik dan saat ini situasi juga sudah kembali normal seperti sedia kalah. Tim Liputan Selebes TV Yang saya Terima kasih telah menonton!